Ini saya terangkan, karena apa Qur'an itu dianggap mujizat paling duhur Saya merasa tidak senang Dawa ulama ini mudah difahami Tapi tidak mengenang Terus kalau kadang itu ada konteks yang tidak pas Ini tidak ada yang salah faham Saya meneliti min awalihi hatta akhirihi Di pengirahan di dawa tidak datar Pokoknya orang iman tidak melakukan ngamal soleh itu suaranya Itu beda dari dawa ulama Ulama itu ada provokasi ini Yang minum arak itu salatnya di tempat puluh Yang salatnya di tempat puluh Tapi yang merasakan yang tetap merokok Pokoknya di dawa itu ekstrim-ekstriman Jadi yang soda-dudah-dudah Itu beda dengan istilah Qur'an Nah Rasulullah itu kadang pakai istilahnya Qur'an Kadang pakai istilahnya ulama Maksudnya istilah-istilah yang dipakai Bashar Itu ada seorang ulama yang meneliti itu Ternyata memang Tetap kualitas dawa ulama yang netral itu Lebih serius dalam konteks real Ini kalau orang sudah salah faham Lebih serius dalam konteks real Misalnya begini Ada orang itu baru mabuk Bar zino Bar korupsi Bar judi Wespoy kabilek dilakoni Baru itu terus mulai Baru mulai ada cacilik Biditabrak mobil Diselamat Kira-kira keluarganya itu matur nguan Maksudnya fair mau jawab Matur nguan kan Matur nguan Kamu kan gak Dalam teori nyata kan gak ada syarat Yang oleh nulung cacilik Biditabrak mobil Biditabrak mobil Biditabrak salat Biditabrak 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 korupsi Biditabrak Biditabrak Kalau fakta itu pasti begitu Syarat melakukan kebaikan itu Pasti syaratnya banyak Padahal Yang di syarat Itu tidak terjadi Kejadian itu Jadi tidak terjadi Sarat Tidak terjadi Itu kata ulama Itu siri Quran itu Yang menghentikan daftar Yang jaga ini Kejadian itu Ini Itu lelah Tentang kejadian Gini Wow Ada londek Mumisah Mumisah itu londek Mulai bekerja Kerjanya londek Maksudnya Leku Delalah Asuh 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 kan Asuh Ngeleti lemah Pikir Saat ini Mungkin londek Agak priayi Medan yang sumur Dijubuk Banyu Nganggu sepatu Buden Tentang kejadian Sandriwati Malah Rakyat Medan sumur Baruk Kepada londek Malah Pinter Medan sumur Terus Dibuk Pemiran Pemiran Maturnu Mergokewane Asura Diparingi Tobat Jadi Salihah Ya Artinya Pemiran Menghentikan Iman Amal Salih Ganjaran Kadang Amal Salih Tumibane Tapi Ulama Mesti ada Provokasi Apa Gunanya Amal Salih Kelakuan Ini Pokoknya Membombardir Gampang Uang Diteror Apa Gunanya Amal Narah Ikhlas Apa Gunanya Wipot Jadi Ulama Medeni Paham Ulama Bapak Ria Selama Kita Angen Menuh Saya Kisah Kur'an Lalu Seperti Anud Lama Kita Angen Lama Memang Memang Itu Nyata Sudah 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 Kisah Yang ditompok Allah Yang Nyat Benar Faham Teori Ulama Yang Nyat Benar Yang Sudah Kalau Halal Halal Benar Tapi Pengheran Dawa Sudah 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 Ya Tenan Ada Kadang Kejadian Ini Cerita Kitab Tapi Saya Mereka Bilang Ini Hadith Ada Di Kitab Ada Serele Wah Majus Sere Ngerah Ngerabi Anak Dwi llewe bergode anak ayu Fikir anak ayu Ayo dikulon rumah aku jadi tidak speed bareng api hubungan suami istri orang orang noto Mаю gogo lâmplik sendir nih Hai iya di parahi Uang Majisi melayu Hai Ngorong sedih lho nomor sampai salah sama rok tiga kali suai-suai diparani, barang diparani ternyata cah rondoi, orang rondoi dua anak cili-cili, cita kok kamu kenapa begitu kalau anak-anak anak-anak dua nangis, kalau maksa jaluk jenengan, kalau jenengan yang dua kalau anak-anak jenengan maju, si kalau muslimah, kalau izin, kalau muslimah jaluk orang apa? maju sih terus jari-jari maju sih, ya kita ngomong ini yang tak jubok ada gantum, orang Arab ini gantum, dipikul gantum, dipikul deh orang-orang pembantun lho baraka ini langsung tobat saat itu juga ya rasidong ngumpuli anaknya tobat cerita itu yang mendapat cerita itu di kitab-kitab khisib biasanya, walhasil ceritanya ada seorang wali mimpi ketemu Rasulullah, Rasulullah itu salam sama orang itu barang ditakokin di kampung kuno orang-orang jenengan itu kecil-orang majusi yang berdua rabi anaknya, akhirnya yang cahaya kamu pikir, wah ngimpiku salah, masak Rasulullah salah alamat kirim apa salam walhasil dia ngomong, masak ngibiki nabi kok salah bulan buat nanti namun ini ya wawah, nanti namun yang nikus yang namun ini nikus walhasil diparani diparani waktu nopo akhirnya si wali mau cerita kalau ngibiki ketemu nabi kan titip salam itu jeneng kan api rata sampai nanti jeneng ke lakuannya terus memajusi langsung kenapa demikian kejadian malam itu gak ada yang tahu kecuali saya kok nabi murah berarti nabi tenan kok nabi murah berarti nabi murah nabi tenan tapi nyati ngakeng mengkaukannya umatnya kan jangk, jangk, jeneng tapi kita sudah ada yang ingin jauh lu masuk selesai artinya asal ulama itu tidak mendikian mesti dikakil apa sarat mau makan nyati mengkaukannya ibadah rabbi jari ngakeng-ngakeng sunah apa semua itu tidak dihancam caralah sesuai sarat bahwa ditumpuh ya modilnya, tapi itu ya baik ya itu tadi untuk pelatihan baik tapi kalau ceritanya ini cerita sarasan kalau tradisinya Quran, kenapa ulama tetap mengagumi Quran dari ulama-ulama ulama itu dawe dibatasi ruang dan waktu, itu waw nanti yang maksiat orang suka, mesti nanti temanya gara-gara suka, ini bisa nyawa babo nakeh terus selingkuh, tapi kalau bapak bapak larat, gara-gara melarat, ini dati lontik, gara-gara melarat, ini nyopet gara-gara melarat, nyolong kalau ceritanya suka, gara-gara suka, ini main judi, gara-gara suka, main ini biyeh, pas melarat, jadi sebabnya maksiat, pas suka, jadi sebabnya nah itu ulama tapi juga di ulama, itu cerita jadi ulama, itu ada terbatasan maksudnya, ini cerita nah Quran itu tidak punya adat itu, waw Quran itu biasanya yang lepas amanu waw amir shalihah, mulanya kalau aku tambah kagum, kalau tambah tuwanya tambah kagum waw amir shalihah, memang kalau Quran itu tidak pernah batasi waw amir shalihah nah, penjelasan saya ini ini ada pembenaran dari hadis inna li robbikum fi ayya midahrikum nafahatin ala fatata arroldu li nafahati Allah setiap saat itu punya momentum yang momentum jadi ridhani Allah mulanya setiap orang harus berburu momentum yang jadi ridhani Allah kalau mau lontik, tidak nyongkok adiknya diridhani pengiran gara-gara melakukan apa asuk dan ini aku katakan, malah anak Nabi Sintenu subhanallah sahara itu Fir'an itu gara-gara sopan orang ini disewa Fir'an, kalau melawan Musa di dunia, misaui Musa, ternyata sopan malah sopan kalau lu ya Musa, imma antulkiah, wa imma anakku nanahnul mulkin karena musa nikah ya malah sopan barokah sopan nikah, nikah. baca, nikah wajahat pas lagi pertunjukkan ada sihir disewa kita, terburu imma antulkiah, wa imma anakku nanahnul mulkin terus Musa, nabi mala, yang nabi walak aku nikah wajahkan kira-kinah Musa orang beneran jadiamic masjid. Lagi yang nge-repot walian ini, kadang alabi Allah suhtuwa dibareng nafadara. Ini kasusnya Sa'laba hilang-hilang. Sa'laba itu tukang itu kebanyakan masjid. Sampai dilakopi khama-madul masjid. Merpatinya masjid. Orang-orang sohabat khusus kayak Sa'laba. Melalui yang ngelatihan rumah untuk saya ini juga mengenai tenis juga. Kudu saya ini. Yang biasa rumah saya ini. Mau yang mulai narati saya ini. Tapi jangan narati teman-teman. Mau masalah kan. Akhirnya Sa'laba jaduh dengan nabi kebingin suge. Kanji nabi sempat jawab bah Sa'laba. Kalau ngelati teman-teman, apa? Kalau Sa'laba itu ratu wiridan. Gersalam langsung melayu mulai. Selesai kanji nabi takok kena apa? Buju kulau tengok rumah itu raiso sholat. Nanti ini pakaian, singkulau damil. Jadi gue gantiin. Walhasil didungah dengan nabi akhirnya suge-suge-suge atas permintaan Sa'laba. Waduh sudah katakan. Perpatang pulau setunggal kan. Nak walang pulau. Lalu misalnya saya di sekitar sewa, tidak sewa. Tidak ada di Selawe. Narati teman-teman. Seket. Lalu di Sa'laba itu benal-jabalin. Benal-jabalin gunung mengkawang Arab, nanti di buddha itu kuatak-kata. Setelah itu ada benal-jabalin. Kira-kira itu ada di tolong, patang. Sohapet menghitungnya sekitar patang. Berarti Selawe yang bapak itu. Satu. Lalu itu kok terucut ngomentari nabi itu. Lalu zakatnya dikira. Ini semua dari raja ma'ah. Lalu zakatnya pokoknya perpatang pulau di sitok. Walhasil kena itu sakit. Barang kena sakit. Inna hadhi lay sabi zakat. Inna ma'adhi khawras. Ini gak zakatnya. Pemerasatnya. Wah itu pengiran tersinggung. Nabi ini darah ini apa? Pemerasat. Semenjak itu saklabah diga'i hati munafek. Wais ngono binasil Qur'an. Ora riwayat si mukhtalifah tapi binasil Qur'an. Ini disebut Jadi gara-gara medit wang soleh jadi ahlin roko. Rupanya saklabah. Gara-gara lomo wang majusi jadi ahli suwarko. Karena kabur lama sepakat ibadah paling api lomo. Merkau lomo dilakoni wang keliru. Bener. Dilakoni wang keliru. Bener. Elek-elek itu seorang medit. Dilakoni wang bener. Keliru. 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 INK. Keliru. Terima kasih. 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 Terima kasih.